Jorong alau indah tahap 1, Nagari Sungai Kunit Barat Kebupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, kini menjadi salah satu magnet wisatawan. Bukit Batu Kapur yang berada di lahan perkebunan sawit milik warga ini terdapat Goa Batu Kapal. Kali ini saya trekking di Goa Batu Kapal, tepatnya di Sangir Balai Janggur, Solok Selatan. Tapi Goa ini keindahannya cukup sangat menarik sekali dan memiliki mitos yang terdapat. Goa ini ditemukan oleh pekerja kebun tahun 1984. Goa Batu Kapal memang memesona dengan susunan sedimen batu berbagai warna alami dan hawa sejuk di dalamnya. Keasrian Goa Batu Kapal juga terlihat dari susunan stalaktit dan stalaktit. Bagaimana kesannya datang ke Goa Batu Kapal ini? Sangat menyenangkan. Sudah berapa kali ke sini? Baru dua kali. Baru dua kali ya? Jadi sebelumnya dirantau? Iya. Menurut cerita masyarakat sekitar, Goa ini dulunya adalah sebuah kapal yang terdampar yang akhirnya menjadi batu. Karena bentuknya memang menyerupai sebuah kapal. Terdapat beberapa ruangan seperti kabin yang memiliki sekat-sekat, kemudian juga terdapat ruangan yang memiliki empat tingkat. Goa Batu Kapal tidak jauh dari permukiman dan akses jalannya pun mudah. Sehingga goa ini sering dikunjungi wisatawan bahkan dari luar daerah. Diki Lesmana, jurnalisme warga Solok Selatan. Terima kasih.